Warga keturunan Madura di Situ Bondo memiliki tradisi unik menyambut tujuh bulanan ibu hamil. Tradisi ini dinamakan tingkepan tok petok. Tradisi dilakukan dengan memandikan orang tua calon bayi menggunakan air kembang dan buah kelapa kuning agar sang bayi selamat dan sehat selalu. Kelapa kuning ini menjadi syarat dilaksanakannya tradisi tingkepan tok petok atau tradisi menyambut tujuh bulanan ibu hamil bagi warga Situ Bondo keturunan Madura. Tradisi tok petok yang berarti angka tujuh dalam bahasa Madura biasanya diawali dengan ritual memandikan calon orang tua bayi dengan air kembang serta menaruh kelapa di pangkuannya. Uniknya setiap kelapa ditulisi dengan huruf aksara jawa dan huruf arab yang berisikan kalimat doa agar sang bayi di dalam kandungan nantinya terlahir dengan paras rupawan dan menjadi anak yang baik. Ada pun ritual penyiraman bunga dimulai jika sebutir telur yang ditelakkan pada ujung kelapa tadi jatuh dan pecah. Lalu ritual penyiraman air kembang pun dimulai dengan dipimpin toko desa. Tradisi ini sengaja dilakukan agar persalinan ibu bayi berjalan lancar dan selamat. Tradisinya namanya tingkepan tujuh bulanan. Harapannya seperti apa sih? Harapannya ke anaknya nanti yang terakhir itu menjadi anak yang soleh-solehah yang tahan pada orang tua, bangsa dan negara. Tradisi ini biasanya ditutup dengan menggendong kedua kelapa kuning menuju kamar calon ibunya untuk disimpan dan ditidurkan di ranjang semalaman. Selain untuk kelancaran, tradisi ini dilakukan untuk melestarikan budaya warga Madura Situbondo yang mulai pudar. Zainal Ali Mustafa, Situbondo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!